Sejumlah anggota DPRD Nunukan yang dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Nunukan, Saleh, melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kantor pemasaran Ruko Lim Hiyung, Tanah Merah di Nunukan Utara pada Senin 23 Agustus. Para anggota Dewan tersebut mendatangi kantor pemasarannya untuk bertanya kepada pengelola dasar tujuan permintaan pembongkaran lapak sejumlah pedagang yang sudah berjualan puluhan tahun di Jalan Tanah Merah, Nunukan Utara tersebut. Wakil Ketua 1 DPRD Nunukan, Saleh, mengatakan pihaknya juga meminta kepada pihak manajemen Ruko Lim Min Yung, Tanah Merah, memberikan kebijakan kepada para pedagang yang diminta melakukan pembongkaran lapaknya. Selain itu, pihaknya juga menanyakan soal kontribusi di mana pedagang tersebut sudah membuka lapak sejak 21 tahun yang lalu. Apakah ada kontribusinya kepada pemerintah daerah Nunukan? Sangat disayangkan, pihak pengelola yang berada di kantor pemasaran tidak bisa menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan dari sejumlah anggota Dewan. Sebab, pengelola yang berada di Nunukan saat ini hanya staff biasa. Solusi awal, pihak DPRD Nunukan akan bersurat mengundang kepada pihak manajemen di Balikpapan untuk dilakukan pertemuan dan membahas permasalahan yang ada. Untuk diketahui, pihak pengelola Ruko dalam hal ini PT Sinar Cerah memang meminta kepada pedagang yang berada di sekitar lokasi milik PT Sinar Cerah membongkar lapaknya. Bahkan, mereka hanya diberi waktu hingga tanggal 17 September mendatang untuk mengosongkan lahan yang sudah digunakan untuk berdagang tersebut. Masalah pembukaran juga ini, ya kalau bisa, dibijaki juga lah. Nah, dalam keadaan suasana COVID-19 begini, orang cari makan pun susah. Ya, bagaimana setelah ini, dibijaki lah. Ya, kalau boleh, ada semacam penataan-penataan terhadap ruko-ruko yang jual-jualan. Lapak-lapak-lapak. Ya, paling tidak jadikan, kalau bisa jadikan semacam pembinaan lah. Ya, mungkin gitu ya. Ruko Aditya melaporkan.